Kemudian faktor ketiga, faktor kedua tadi apa itu? Tadi sudah ada ketidakadilan hukum, kita lihat Kalau orang-orang kecil itu mencuri ayam, kemudian dihukum gerak Kemudian anak pejabat yang menabrak orang di tol, dihukum kecohan saja Kemudian muncul perasaan ketidakadilan di dalam masyarakat Dan itu bisa menimbulkan perlawan dan perlawanan dari setelah masyarakat Kemudian faktor ketiga, penjajahan Saya kira ini penjajahan ini dimana juga Sesuai kesetujuan kita merdeka itu kan itu mewujudkan kemerdekaan Dan kita sudah mewujudkan kemerdekaan Para pejuang kita itu di mata penjajah Belanda yang akan teroris itu Ketika berhasil memerdekati Indonesia Maka kemudian disebut pejuang Nah, pejuang pahlawan Nah, sama juga di berbagai penjuru dunia Penjuru dunia, baik di Palestina, di apa pun Dimana pun juga di Indonesia Jadi, faktor penjajahan itu membuat lahirnya orang-orang pergerakan-pergerakan Misalnya kita tahu di Aceh ya Pernah melakukan perlawan terhadap Republik ini Dan kemudian ada solusi damai Alhamdulillah mereka sudah bisa menjadi gubernur, menjadi apa Walaupun itu pernah melawan negara dan sebagainya Itulah penjajahan yang aman ya Faktor penjajahan dalam cara itu untuk kita menyebabkan Untuk muncul gerakan teroris Di Palestina, misalnya gerakan Hamas Muncul dan mendapat dukungan raya Karena gerakan Fatah yang sekarang di musbih Nah, Mahmoud Abbas Yang dulu di musbihnya karena empat Dengan jalan berkompromi dengan Amerika Sekadar dan Israel Melalui berbagai perundingan Tidak menghasilkan bapak Kemudian lahir Hamas Yang memilih jalan keperjuangan Dengan mengangkat senjata Jadi itu contoh bapak yang sangat muda Nah, Hamas itu kemudian sekarang dikat sebagai teroris Sama di Hilfullah di Libanon Teroris Taliban Di akad teroris Semua Semua itu di akad teroris lah Nah, kemudian Yang keempat penyebab Munculnya teroris Semua itu sendiri Adalah faktor intervensi asing Intervensi asing di suatu negara Untuk menggulingkan suatu rejim Yang diterapkan berkuasa Dengan alasan apapun Memunculkan gerakan teror Seperti di Irak, Afganistan Dan berbagai negara lain Intervensi asing Tidak menyelesaikan masalah Dalam hal itu Selahirkan berbagai gerakan perlawanan Kemudian suatu teroris Kita lihat misalnya Memang Saddam Hussein sudah dibunuh Dan itu bisa dibunuh Karena dukungan Amerika Intervensi Sama juga Gaddafi sudah Terbunuh Dan tanya lagi Pemimpin Tetapi Setelah ini Tidak ada kedamaian Tidak ada kedamaian Apa di Irak damai? Walaupun Amerika Sudah Menurjungkan Bahkan Ada yang menyebutkan Satu-sat ribu Pasukan disitu Juga tidak damai Terima kasih telah menurunkan Setelah Obama Sama di Afganistan Itu Berapa banyaknya Pasukan yang masuk disitu Amerika Ada kekuatan Ketua Yang mendukung Amerika Apakah tidak damai di Afganistan Tidak damai Dan orang yang melakukan Perlawanan itu Kemudian Diterima Teroris Sama juga Di Irak Selain itu Terjadi lagi Libya Nanti berbagai negara Nah Itu sebab Sekarang ini Dalam keadaan Kacau Di Suria itu Itu sebenarnya Kacau disitu Karena Permainan kekuatan global Permainan Israel Permainan Amerika Apa semua Tapi Suria ini Ditolong Atau di BK Dilindungi oleh Cina Kemudian dengan Rusia Kenapa Itu terjadi begitu Karena mereka Selama ini Wah PPB Sudah mencetukkan hukuman Akhirnya Amerika Terjunis itu Kemudian Kita Dibodohin Yang berkuasa Yang menguasai Timur Tengah itu Kemudian Amerika Mereka Rusia Dan Tidak mungkin Seperti itu Belajar Peristiwa itu Nah Kemudian Kacau Negara itu Terjadi Laporan saudara Yang keempat Adalah Rakyat Nah Yang melawan Pemerintahan Asat itu Disebut Teroris Jadi Ini paham Yang kita harus Kita harus Mengerti Bapak-bapak Ini berbahagia Oleh Nanti juga Pada suatu saat Tidur juga Bisa terjadi Dalam artian lain Misalnya Karena ini Ada contoh Di Papua Papua itu Boleh kita katakan Yang melakukan Perlawanan Terhadap Negara Yang terdekat Yang disebut OPM Itu adalah Teroris Tapi Tapi kalau Mengapa ini Tidak dihantam Dihabiskan Karena itu Ada Kripot Di situ Karena Kemarin Ada 26 orang Yang meninggal Kemudian Yang lupa Luka Yang meninggal Yang meninggal Nah itu Kalau Misalnya Dihantam Mereka itu Kemudian Akan Datang Dukungan Dari Internasional Simpati Akibatnya Bahwa Bapak-bapak Yang berbahagia Bisa jadi Itu Tinggal Menemukan Susan Yang merdeka Jadi Inilah Persoalan-persoalan Menyampau Maju-mundur Kalau Diterjun ke Tetara Nanti Dianggap Alham Dan lain sebagainya Jadi Ini Juga Persoalan Yang terjadi Di negeri kita Yang belum Selesai Dan Akhirnya Kalau kita Lihat Itu faktor Ekonomi Yang membuat Mereka Marah-marah Jadi Faktor Intervensi Kemudian Kelima Faktor Pemahaman Agama Yang satu Nah ini Bapak Banyak Berbahagia Yang banyak Dikumpukakan Jadi Di dalam Kalau ada Islam itu Ada Perintah 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 Itu jelas Ada Itu Mendalak Kamu Berjah Berjual Dengan Jiwa Kamu Harta Kamu Untuk Merdekat Kalimat Atau Kalimat Tumuh Kebenaran Itu memang Ada Tetapi Pada Sisi Lain Kemudian Mendalak Mengajak Orang Dengan Bijaksana Dengan Nasihan Yang Baik Dan Tergantung Konteksnya Konteksnya Itu memang Jihad itu Perlu Perlu Untuk Menegahkan Kebenaran Untuk Memuji Kemerdekaan Dan Saya Yakin Betul Indonesia Merdeka Itu Karena Tampilnya Para Pejuang Pejuang Yang Meyakini Bahwa Hanya Dengan Merdeka Kita Bisa Menjalankan Ajaran Kemalian Baik Kita Bisa Memang Ekonomi Yang Baik Kita Bisa Menciptakan Rakyat Kita Semakin Kering Dan Sebagainya Itu Tidak Tapi Dalam Konteks Yang Banyak Mendorong Munculnya Gerakan Gerakan Yang Kemudian Dilawat Oleh Densus Itu Dan Banyak Yang Dimunuh Di Lenggo Berapa Teramun Saya Dari Tegas Tidak Setuju Dengan Densus Membunuhi Orang-orang Yang Yang Melawan Degas Dikatakan Melakukan Halal Yang Seperti Kalau Mereka Diduga Tangkap Mereka Bawa Ke Penanggadilan Bisa Memutuskan Orang Itu Sama Bukan Tensus Bukan Polisi Bukan Tentara Bukan Siapa-siapa Tetapi Hakim Hukum Itu Pengadilan Mengatakan Dia Besarnya Besarlah Walaupun Ada Tapan-tapannya Di Atas Kalau Itu Dibiarkan Bunuh Ini Bunuh Ini Berbahaya Karena Itu Barangkali Saya Mengatakan Di Berbagai Tempat Berhenti Melakukan Kalau Mereka Ada Tugaran Tangkap Mereka Seperti Yang Baru Terjadi Di Inggris Ada Orang Yang Memunuh Dua Tentara Tentara Itu Itu Tidak Dia Memati Dia Ditebak Untuk Melupukan Setelah Itu Diobasi Kemudian Diajukan Pengadilan Dan Kemudian Diberitakan Ketika Dia Melakukan Itu Dia Mengucapkan Allah Itu Diberitakan Jadi Faktor Agama Bisa Membuat Bisa Membuat Ini Kemudian Orang Terinspirasi Untuk Melakukan Perlawan Ini Ini Waktu Penjajahan Bahwa Kalau Indonesia Kala Pada Saat Itu Karena Bersih Maka Menjadi Mahlawan Itu Dalam Kehidupan Ini Terus Nah Ini Adalah SKRI Harga Mati Kemudian Stop Intervensi Asing Jadi Tadi Kita Mengatakan Memang Faktor Intervensi Asing Ini Juga Menentukan Atau Ikut Memberi Apa itu Sembakan Akhirnya Yang namanya Terorisme Itu Intervensi Asing Terus 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 Faktor Ingin Berdeka Seperti Yang saya katakan Tadi Ya Pernah Terjadi Gerakan Terdeka Mereka Melakukan Perlawan Selatan Negara Berkeberduang Puluhan Tahun Ingin Merdeka Nah Ini Kemudian Terjadi Terjadi Gerakan Teror Yang mereka Bukan Untuk Melawan Negara Sama Juga Yang Terjadi Sekarang Di Papua Itu Juga Menjadi Memicu Untuk Munculnya Teror Berbagai Kegiatan Sendiri Karena Yang Merdeka Kemudian Yang ketujuh Ingin Merubah Sistem Negara Jadi Ini Juga Ada Di Dalam Masyarakat Yang Melihat Negeri Ini Adalah Negeri Sekuler Yang Kaya Semakin Kaya Yang Semakin Miskin Jadi Hanya Dengan Khalifah Dengan Khilafah Keperintahan Islam Dan sebagainya Maka Kemudian Akhirnya Mereka Terlibat Dalam Berbagai Kegiatan Yang Kemudian Disebutkan Sebagai Perbuatan Teror Atau Teroris Nah Kemudian Dengan Dengan Motivasi Melakukan Gerakan Teroris Untuk Perubahan Setidaknya Dapat Dibagi Kepada Tiga Bagian Pertama Perjuangan Mereka Keadilan Jadi Tadi Ada Keadilan Tidak Ekonomi Ada Bidang Politik Bidang Hukum Bidang Sosial Dan Sebagainya Jadi Itu Yang Pemicu Atau Yang Mendorong Munculnya Teroris Itu Kedua Perjuangan Politik Ingin Berdekat Kita Sebutkan Tadi GAM Itu Perwakilan Di Inggris Dan Di Berbagai Negara Negara Di Di Dunia Sudah Ada Perwakilan Mereka Jadi Ini Memang Kalau Tidak Hati-hati Papua Itu Akan Merdeka Akan Merdeka Kenapa Dia Merdeka Karena Faktor Ekonomi Itu Sendiri Ketidak Adilan Bidang Ekonomi Coba Lihat Orang-orang Papua Itu Masih Pagi Berdeka Kemudian Coba Lihat Laborasi Tor Bayangkan Seorang Aitu Dia Bisa Memiliki Reku 1,5 Triliun Jadi Kemudian Orang Biar Saya Kalau Aitu Aja Ini Ecopra Apalagi Kalau Jenderal Jenderal Itu Lebih Kaya Raki Kaya 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 Begitulah Sementara Rakyat Papua Itu Masih Pakai Koteka Jadi Ini Bapak Yang Memang Harus Menjadi Perhatian Bagi Semua Kemudian Perjuangan Ideologi Ini Merubah Sistem Dan Dasar Negara Perjuangan Ideologi Juga Memicu Atau Mendolong Muncul Dari Orang Sendiri Tidak Habis Habis Di Negeri Ini Kemudian Merdeka Terus Lagi Merdeka Kemudian Ini Seorang Ulama Jadi Kalau Ini Yang punya Pengaruh Misalnya Dia Mengatakan Kita Harus Berjuang Untuk Merdeka Itu Ada Pengaruh Ada Ada Juga Yang Mengatakan Janganlah Janganlah Jangan Seperti Itu Kemudian Solusi Atau Akhir Kegiatan Terorisme Penjuangan Merdeka Keadilan Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Ingin Menjadi Negara Merdeka Dan Politik Dan Negara Akan Selalu Tunggu Dan Berkembang Dimanapun Di Dunia Jika Ketidak Adilan Tidak Ditedakkan Jadi Itulah Yang Saya Katakan Tadi Keadilan Ini Merupakan Inti Personalan Paling Utama Selalu Munculnya Gerakan-gerakan Teroris